Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Stephanie dan saya Tata dalam acara Mandarin Test Jesus, belajar Mandarin yang gampang banget. Ya, kita hari ini karena bulan 10 ya, jadi kita lagi mau bahas seputar hari spesial yang ada di bulan 10 ini. Hari spesial apaan tuh? Ya, itu ada hari yang disebut Shuang Shijie. Shuang Shijie, Shuang Shijie itu apaan tuh Kak Stephanie? Itu artinya tuh double ten ya, jadi 10 kembar. Jadi ini tuh hari yang memperingati didirikannya Taiwan, yaitu tanggal 10 bulan 10 tahun 1911. Sebenernya Taiwan itu, jadi tuh dia tuh punya perhitungan tahunnya sendiri tuh Kak Stephanie. Kayak gimana tuh? Jadi perhitungannya itu dihitung dari tahun universal dikurangin 1911. Jadi kayak misalnya tahun ini, tahun 2018 dikurangin 1911, jadinya 107. Jadi orang Taiwan kalau bilang tahun ini, tahun berapa ya? Mereka jawabnya bakal ini, Chi ya, 107 ya? Kayak gitu. Jadi tiap tanggal 10 Oktober itu biasanya mereka ada ngadain semacam upacara kenegaraan. Kayak gitu. Selain itu juga ada military performance. Kayak gimana tuh? Military performance tuh kayak marching band gitu. Jadi itu kan kayak biasanya ada yang kayak memimpinnya kayak muter-muter itu loh, yang tongkat itu. Habis gitu ada yang kayak main apa itu? Drum-drum-drum ya. Gitu ya. Keren juga ya? Iya, keren banget. Bisa gak sih nonton upacara kayak gitu? Kalau mau nonton, kita tuh acaranya gak terbuka secara umum memang. Jadi gimana kalau mau nonton? Kalau mau nonton, kalian bisa lihat di TV, itu biasanya disiarkan secara langsung. Jadi kayak di Indonesia lah ya. Di Indonesia juga kalau misalkan upacara 17 Agustus, biasanya bakal ditayangin live ya di televisi ya. Jadi buat kalian yang pengen lihat seberapa kerennya marching band Taiwan, bisa tonton tanggal 10 bulan 10 ya. Ya, jadi sekarang kita langsung aja mulai bahas tentang kosa kata seputar tanggal 10 bulan 10 ya, hari Double Ten itu. Jadi yang kita mulai kata pertama, kata pertama tuh suang shi jie. Suang shi jie artinya hari 10 kembar. Nah, biasanya waktu mereka upacara ke negaraan itu, mereka bakal kibarin bendera Taiwan kan. Ini sama ya kayak di Indo ya? Iya. Bendera itu apa tuh? Bendera itu pandarinnya kuo qi. Kuo qi. Berarti kalau bendera Taiwan tuh Taiwan kuo qi gitu ya. Kalau bendera Indo? Ini kuo qi gitu ya. Jadi bulan 10, tanggal 10 itu juga termasuk bisa dibilang hari nasionalnya orang Taiwan ya. Hari nasional itu bahasa mandannya kuo qi. Kuo qi. Betul. Kalau misalkan aku mau selamatin teman-teman Taiwan aku, aku biasanya ngomong suang shi jie kuai le. Suang shi jie kuai le. Betul. Nah, kalau aku tuh biasanya ngomong ini nih, kuo qi. Kuo qi. Kuai le. Kuo qi. Kuai le. Artinya selamat hari nasional ya. Iya, selamat hari nasional. Nah, ngomong-ngomong presiden, presiden Taiwan sekarang tuh siapa sih kak? Aku tau, aku tau. Siapa tuh? Namanya Tsai Ing-wen. Tsai Ing-wen. Betul banget. Indonesia itu kan punya lagu kebangsaan sendiri ya. Pertama aku jelasin dulu nih, lagu kebangsaan itu bahasa mandarinya kuo qe. Kuo qe. Betul. Nah, kalau misalkan Indonesia punya Indonesia Raya, Taiwan juga punya sendiri. Iya. Kalau Taiwan itu namanya San Ming Chu Yi. San Ming Chu Yi, artinya itu tiga prinsip rakyat. Iya, benar banget. Kayak gitu. Lagunya kayak gimana? Nah, nyanyi nih. Nah, hari kan kita udah cerita tuh, kalau lagi upacara, di Taiwan itu kayak bagian depan pemukaannya tuh ada kayak military performance. Yang ada marching band dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau military performance itu mandarinnya apa tuh, Kak Stephanie? Military performance. Chun Shi Piao Yan. Chun Shi Piao Yan. Iya. Jadi, pertunjukan itu Piao Yan. Iya. Kalau Piao Yan sendiri itu pertunjukan artinya. Betul. Jadi, kalau mau ngomong mandarinnya, aku mau melihat pertunjukan military performance itu apa sih, Kak Stephanie? Ngomongnya, Woyau chui kan Chun Shi Piao Yan. Oh, jadi gitu ya. Sekarang kita udah di penghujung acara nih. Kita udah belajar banyak seputar kosa kata hari itu ya, double ten ya. Iya, double ten. Oke, jadi kita sampai disini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Stephanie. Dan saya Tata. Pamit undur diri. Bye-bye.